Paknir Masjid 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 kubat yang diberikan Allah SWT Marilah kita mensyukuri kesempatan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita nikmat sehat nikmat kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir beribadah di Masjid ini nikmat udara yang segar nikmat persatuan kebuah Islamian nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk disemujuk kembali di pagi hari ini karena itu kita setiap tanggung mengucapkan Alhamdulillah ila di-ajara ma'adamah 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 wa'ilaih bin nusyuh segala putih bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita diwafatkan lewat tidur kita itu dan tentunya adalah nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala membedakan manusia dengan manusia yang lain yaitu nikmat iman dan nikmat islam tanpa ada iman tanpa ada islam kita tidak akan bisa menersanakan aktivitas kita seperti yang kita rasakan ya sejak tiga hari yang lalu tanpa ada iman dan tanpa ada islam kita tidak dipertemukan di dalam makin ini tanpa ada iman dan tanpa ada islam kita tidak bisa menersanakan aktivitas sejalan berta'ahun bekerjasama seperti yang kita rasakan hingga detik ini oleh karena itu di bahas kalian yang dilihatkan Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita adalah mensyukuri nikmat iman dan nikmat islam ya jadi para khotif setiap jumat naik ke atas mimbar di antara hal yang disampaikan oleh orang khotif adalah untuk menyampaikan pesan agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat yang dibajakan adalah ya ya yuhalladzina amanu tarbuk maha kalbu khotif walatamutun nafila wahacutun baik sekalian orang-orang yang beriman nah kita tadi sudah ditipi-tipi iman kita sudah dikasih nikmat berupa iman dan islam maka katakan Allah wahai orang-orang yang beriman tingkatkanlah imanmu itu sampai kepada lancar takwa dan kalau mereka bertakwa bertakwalah dengan serius bertakwalah dengan sebenarnya bertakwa dan pertahankan itu walatamutun nabila orang-orang muslimun jangan mati kecuali dalam keadaan menurut agama islam nah sehingga tugas kita tetap keadaan dikasih kesempatan hidup dalam beriman dalam islam itu lancar tukun jadilah waktu muslimun jangan mati jaga memanangkan istiqamah ya dalam keimanan dan keislaman hihwa sekalian yang dilihat Allah s.w.t lalu bagaimana caranya agar kita mensyukur nikmat iman dan iman islam itu nomor satu al-izzatu bin islam kita harus bangga menjadi orang muslim kita harus punya izah menjadi seorang kukmin kenapa fenomena orang muslim orang kukmin tapi tidak bangga tidak pede menjadi orang islam tidak percaya diri menjadi orang orang yang beriman sehingga kemudian dia mencari cari dalam kehidupan ini apa yang bisa menyelesaikan problematikanya adalah diluar dari konteks keimanan dan keislaman yang merupakan agama yang disebutkan oleh Allah s.w.t dalam surah Al-Ibron ayat 85 barang siapa yang mencari agama s.w.t maka tidaklah diterima agama itu daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung kita ya beruntung kita karena kita sudah berada di wilayah yang akan menyelamatkan diri kita wilayah yang membuat kita ini beruntung dan tidak menjadi orang-orang yang merupi dalam surah Al-Bainah lebih ditegaskan lagi namanya saja surah Al-Bainah ya apa artinya Al-Bainah bayang klir ya sesuatu yang sangat jelas apa penjelasan Allah yang sangat jelas itu orang kapit itu dua macam mereka yang dulu pernah dikasih Al-Kitab dan tidak pernah dikasih Al-Kitab kepada mereka wal-Mushri tapi mereka dikategorikan orang kapir di mana mereka kata Allah di jahat mereka sekal di dalam mereka sekuruh-kuruh makhluk apapun tafsirannya terjemahan departemen agama seperti itu jadi jangan wah ini kok tidak sesuai terjemahan departemen agama seperti itu jadi kita ikut departemen agama begitu terjemahannya nah jadi sekali lagi kita termasuk orang-orang yang diberi keberuntungan terkala dari sekian miliar ini kita menjadi orang Indonesia NKRI harga mati ya kan karena yang bisa menjaga persatuan itu bisa kokong di negara ini karena kita mayoritas muslim yang membuat kita ini bisa rangkat diantaranya adalah karena faktor keislaman itu sendiri dan islamnya sunni nah sudah wajah karena itu kita punya konsen dan perhatian yang terjadi dari publik ini karena kita otomatis orang yang ada di dalamnya karena mayoritas kita adalah uman selam ya nah oleh karena itu sekian miliar kita sudah dikasih keberuntungan keberuntungan tidak termasuk orang yang berubik tidak termasuk diancam barat gajah hangam tidak termasuk terangcam dengan jurukan seburuk-buruk mahluk nah oleh karena itu kenapa kita tidak bangga dengan islam ya takkala menikah milihnya yang tidak muslim takkala berbisnis milihnya yang tidak bisnis muslim ya takkala punya aktivitas dan kegiatan pilihan-pilihannya cenderung kepada yang tidak muslim ya dalam hijabah katakan Allah subhanahu wa ta'ala berbisnis ayat ini kalau berbicara tentang masalah jodoh sekalipun masalahnya jodoh serik yang sepele janganlah kau menikahi wanita wanita muslim sekalipun menakjubkan kamu seorang ambasahaya yang teriman wala amatun mu'minah disebut yang mu'minah lebih baik daripada muslim sekalipun mereka menakjubkan kamu dengan sekian banyak fasilitas kedewahan hidup kecantikan dan sebagainya tapi sebaliknya perintah kepada awliya para wani jangan kau nikahkan anak gadismu dengan laki-laki mu'iri seorang ambasahaya yang teriman wala akun mu'minah khairi lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada mereka itu apa maksudnya mereka mengajak kalian ke melaka sedangkan Allah mengajak kamu ke surga kenapa ajalan-ajalan yang mengajak kita ingin masuk surga ini kok tidak kita banggakan ya kitab suci kita sejak awal mengantan siapa ya kalau ada yang S2 disini S3 Alhamdulillah ya kita S5 SD SMP SMA ya hampir semua disertasi atau tulisan apapun menyatakan ya tulisan ini masih ada kelemahannya tulisan ini akan perlu lagi dilengkapi oleh peneliti-peneliti yang lain perlu disempurnakan tulisan ini bukan satu-satunya disertasi yang paling bagus tapi mungkin ada penemuan-penemuan yang akan berlanjut tapi apa kata Allah SWT terhadap Al-Quran pertama halis kelemahannya adalah Alif Lamin Lalikal Gitar Lala Ibah Bidi Budan Lil Muttag Jawa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya siapa yang bisa menangkan seperti itu kitab ini tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya apa pun Yudhya bagi orang-orang yang bertakwa pun yang dilakukan kenapa kita tidak bangga dengan Islam nah tetapi kebanggaan ini tidak cepat ya kebanggaan ini harus mengatakan kita lebih jauh lagi belajar belajar oleh karena itu cara kita bersyukur yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari agama Islam fahmul Islam memahami Islam ya apa artinya kebanggaan kalau kita tidak ingin belajar tidak ingin katakun ya fa'alam antahu la ilaha illallah milikilah ilmu tentang la ilaha illallah ilmu ilah bahwa tidak ada ilah yang patut disumbang melainkan Allah subhanahu wa ta'ala diminta kita belajar masalah tawqid ya saya tidak kata iman Bukhari dalam kitab suaminya al-ilmu qoblal qawli wal-aman al-ilmu qoblal qawli wal-aman ilmu itu sebelum ngomong sebelum berbicara dan bertindak sebelum beraktifitas agak-agak kita memiliki ilmu dan apakah ini yang terbaik khairukum man ta'ala ma'al qur'ana wa'ala ma'u sebaik-baik kalian adalah yang belajar quran dan menajarkannya nah jadi dijanjikan khairi hadiril qumma kebaikan umat ini ada dalam dua hal yang mau belajar quran dan mau menajarkannya ya nah oleh karena itu milikilah cita-cita ya untuk paham dan menerti al-quran paham dan menerti al-quran itu harus menjadi keinginan dan cita-cita kalau tidak kesampaian mari kita tularkan itu kepada anak-anak kita ya kalau ada cita-cita satu rumah satu apa itu kalau satu rumah satu hafit satu rumah satu saudagar satu rumah satu saudagar satu rumah nah berarti anaknya harus banyak ya ya nah jadi sekali lagi ya kebanggaan kita harus mengatalkan kita mau belanja kenapa buat apa kita bangga terhadap satu lalu kemudian tidak ada buktinya ya seperti orang yang menyatakan kita yang ada seorang gadis karena dia bangga dengan gadis itu tapi tidak ada aksinya dia sampai kiamat jomblo dia nah oleh kita diminta untuk belajar sampai rasul salam memaikkan masalah Al-Quran ini ya dalam hadisnya majstama Al-Quran tidaklah hadis tidaklah satu kaum berkumpul nah seperti yang kita lakukan ini jadi kaum itu diantara pekerjaannya berkumpul dimana mereka berkumpul di bayi bin buyu dila di salah satu rumah dari rumah Allah ya betapa muliannya muliannya masjid itu sampai Allah menisbahkan kita berhak menyadarkan Tuhan tapi rumah yang terbaik adalah baik Allah karena itu kalau tadi malam ada yang tidak kebagian rumah menduduk berarti ini yang paling tepat menurut saya bukan menurut padidia tidak terbaik orang apa siapa saya hamba Allah tidak ada tempat yang paling tepat bagi hamba Allah kecuali rumah Allah nah apa mereka lakukan di dalam rumah Allah itu mereka baca Quran apakah cukup membaca Quran mengatakan ahli 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 mengatakan wayat adara sunah mima bairamu yak krok tadarus tadarus perjemahan kita baca Quran salah karena yak krokunya sudah dibahas setelah baca tadarus dari kata-kata dirosah mandrosah mudah rilis belajar Quran setelah baca Quran dipelajari setelah baca surah yasin dipelajari setelah baca al-kampi dipelajari setelah baca al-kampi dipelajari ini akan dapat empat patrila coba ya ngasalat alehim zakinah memhilangkan stres zakinah jadi kalau orang suka stres lari ke meskid baca Quran hadir di majlis mandi ya turun ke teman walaikat rumur rahmat dinauni oleh rahmat dan kasih sayang coba mestinya orang yang rajin hadir di majlis tadi rajin ke masjid tidak suka konflik kenapa rahmat ya yang muncul yang akan diberikan itu kasih sayang coba ya tidak ada kata yang paling sering berpulang dalam Quran kecuali kata-kata rahmat dan dinislahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim berpulang Allah itu maha pengasli lagi maha penyayang Rasulnya juga adalah rahmat Allah 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 rahmat 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 kasih sayangku itu penampaui murka jadi kalau murka itu memang sudah sangat parah kelakuan hambanya ya lillahi minat rahmat disebutkan Allah itu punya seratus kasih sayangku diturunkan ke muka bumi itu cuma satu yang kita kemudian berbagi Allah masih menyimpan sedang-sedang kasih sayangku dalam bentuk syafaat pada umat nah jadi Allah rahmat rahmat ya Rasulnya membawa rahmat karena itu Islam juga adalah rahmat dan lillahi membawa kasih sayang bukan lillahi ini bukan lillahi muslimin tapi lillahi lillahi pada seluruh makhluk karena alamin itu lawan dari Allah di lawannya rahmat nah rahmat itu Allah yang alamin jaga raya jadi kita diutus yang hadir di tengah masyarakat untuk membawa rahmat bukan membawa rahmat bukan bawa alam nah turunlah kepada kita ini maka apa kata Allah subhanallah wa ta'ala Muhammad Rasulullah wa ladhina ma'ahu asyidda wa adat kufari ruham ma'u ba'idah mereka itu orang yang mampu berkasih sayang sesama mereka karena sumber ajarannya adalah dari Allah yang ma'u ngasih ya Kurannya membawa rahmat Islamnya membawa rahmat Nabi membawa rahmat umat dia juga pasti ya tak kalah ada sahabat melihat Rasul mencium Hasan dan Husein masuk dia lalu dia mengatakan ya Rasulullah saya punya sepuluh anak tidak pernah satupun yang saya cium coba apa kata Rasul yang tidak bisa memberikan kasih sayang bagaimana akan disayang sebarkan kasih sayang sesama orang yang dibuka bumi ini maka yang dirangin akan memberikan kasih sayang kepada kita nah oke karena itu dakwah kita juga adalah dakwah yang membawa rahmat apakah contoh subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah wahai Muhammad bersihkanlah lembut lintang dari kata-kata lainin tapi karena domilnya anta ditujukan kepada Rasul saja pada saat itu lintang ya kalau antum lintung kalau antik linti ya linti lembut karena itu kalau ada orang namanya lina nah itu artinya lembut lembut lintang lalu kata Allah engkau lembut wahai Muhammad kenapa walau kun ta'fal seandainya kamu kasar ghalidal qabi hatimu keras membatu lan faddu min haw tidak ada satupun yang mau membentang lan faddu semuanya akan akhir semuanya akan berpaling dari segi lingkung fa'afu'anmu maafkan mereka wa syawiru ajak mereka bersamara kalau sudah punya tekat tawakal Allah s.w.t nah jadi kita harus belajar tentang islam yang sering disampaikan membawa rahmat dan kasih sayap itu khususnya adalah bagaimana merekatkan kukuh islaman diantara kita umat islam ya sampai quran menyebutkan nanda rasul itu juga dinisbahkan diantara asma'u husnanya rohimun nabi itu juga sampai dinisbahkan kata-kata rohim ya nabi itu kasih saya sama kalian ya sampai disebutkan sangat berat berita yang dialaminya begitu kasih sayangnya kepadamu jadi rasul itu memberita karena kasih sayangnya kepada kita ya harisul alaikum peduli menghadap kalian maka itulah nabi memberi peluang kepada kita untuk berhak mendapatkan rahmatnya karena semata-mata amal kita di dunia ini sulit masuk surja sulit hanya dengan semata-mata mata-mata mengandalkan amal kita karena ikul rahmatlah yang membuat kita itu bisa masuk surja rahmat dari Allah subhanahu subhanahu nabi pernah berdoa menyampaikan ya ini kasih sayangnya nabi kepada kita semua nabi itu doanya mustajab tidak ada nabi yang tidak dikabulkan doanya semua nabi kalau berdoa dikabulkan sampai doa yang kita enggak mustahil anzin alayna ma'idatan minas sama jawab dikabulkan turunkan hidangan dari langit turun ya rohbi ini wahnal abu minni wasta'ala rasyu syaibah walam akul biju'a ke rohbi syafiyyah wa inni khiftul mawal ya min warahi wa kanakum rati'at fahabi min ladun doa siapa ini nabi zakari ya ya Allah katanya tulang tulang ini sudah maku ubal 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 anak gak punya istri juga siapa yang akan mewarisi yang itu diwarisi aku dan mewarisi keluarga besar meneruskan kesalah dapat alhamdulillah beri aku ibadah jadi doa itu diantaranya harus ada pengantarnya curhat agar Allah itu tahu bahwa hamba ini memang betul-betul fakir perlu tapi kita sekarang sering terdekoi ya Allah duit ya Allah jodoh ini perantarnya apa lena bisa gari tulang bulu lang disudah raku ubal mulai tumbuh siapa yang telah akan mewarisi generasi ini sementara istri juga begini kita terbuk poin ya Allah duit banyak ya Allah istri cantik akhirnya dikasih istri cantik janda pelajari islam paham ya ya musnahkan mencari bahan bacaan narasuntur dan seterusnya dan bagi kita dalam paham islam itu kita sudah dikasih paham dua paham paham islam lewat prinsip 20 nah masalahnya kita gak paham pemahaman islam kita itu dari prinsip 20 sehingga anda akan paham mengerti bagaimana melaksanakan da'am ini versi yang harus kita paham ya silahkan dijadikan ya na'am islam min khilali isir kita memahami islam ini sehingga tidak kaku tidak keras tidak hubungi menerol orang disana-sana kita juga tidak lembek dan seterusnya bagaimana memahami masalah bid'ah memahami ziarah kubur masalah hilaf dan seterusnya semuanya clear disitu semuanya jelas rujuk kembali pemahaman islam kita dari dari situ nah setelah kita paham ya diamalkan gitu ya amalkan islam sebanding wujud rasa sukir kita Allah sudah menganugerahkan kepada kita agama yang agama yang sempurna diantara pengamanan islam yang sangat bisa membuat orang ini baik mengantarkan orang kemudian mudah ya hadirilah sholat suhu kunci diantara kunci kesuksesan itu adalah kehadiran orang dalam sholat suhu ya sehingga Allah banyak bersembah dengan waktu seduhan fajri waktu pajar ya nah oleh karena itulah dinisbahkan sekian banyak koleksi amanan kita itu di awal-awal kita seperti ini sampai ada doa Allah mabarik umati ibu kurihah ya Allah memberikan keberkahan umatku itu pada pagi hari mereka bukur itu bukur mubakiron kumtu mubakiron saya bangun di pagi-pagi sekali karena itu perawan bahasa Arabnya bikur karena subuhnya ya belum ada rumah belum ada tuhur belum ada maghrib belum ada isya pagi-pagi sekali belum ada yang menyentuh ya bahasa Arabnya bikur berasal dari kata-kata pagi tadi membakir ya nah oleh karena itu apa yang diberikan kepada orang yang berjuang di waktu syukurnya kamu menerat semuanya kenapa kamu menerat karena Rasul bersabda dua rekaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya coba apa yang dicari orang di dunia yang dicari orang di dunia ini karena sesuai namanya dunia yang dia cari tapi Allah sudah kasih kita bonus setiap hari dunia itu kamu sudah dapatkan bagaimana caranya dua rekaat solat fajar lebih baik daripada dunia sudah kita solat ya hadir kita solat subuh apa modillah solat subuh man salal fajar fi jamaatin faka'ana makmuma layla kullahu barang siapa yang solat subuh berjamaah pahalanya sama dengan melakukan kiyamul lain sepanjang malam layla kullahu jawab seandainya hitungannya adalah badan isya itu jam tujuh subuh jam empat itu pahala kiyamul lain kita yang tercover dengan hadirnya kita dalam solat subuh berjamaah apa yang dicahai orang di diri ini dunia luar kiyamul lain tercover dengan hadirnya dalam solat subuh berjamaah nah bagaimana sesudahnya barang siapa yang solat subuh berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah duduk berzikir bukan duduk tidur kok ada yang kurullah duduk habis solat subuh berzikir bukan seperti zikir ya Allah ha katatlu asyam sampai matahari semua salat adai lalu berkah solat selamat